Halo para pecinta battle through defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kewilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan krisis yang pada akhirnya telah berhasil teratasi setelah Lei Bai dan Wu Tian Yu tiba tepat waktu. Tetapi meskipun begitu, identitas Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah terungkap sepenuhnya. Jin Tai Wei tidak tahu seperti apa situasi pada saat ini. Baru Jin Wu Ye yang pada saat ini mengetahui mengenai keberadaan Xiaoyan yang masih hidup. Oleh karena itu, Jin Wu Ye tentu saja akan melakukan segala cara untuk menghabisi Xiaoyan. Terlebih lagi, Benua Dodi juga pada saat ini telah terungkap bersamaan dengan terungkapnya identitas Xiaoyan. Dengan begitu, maka Benua Dodi juga secara otomatis akan terjerumus ke dalam krisis yang berkepanjangan. Masih belum diketahui kapan kealiansi Doshian akan kembali datang ke Benua Dodi. Jika saja Xiaoyan tidak berada di sini, maka akan mudah bagi aliansi Doshian untuk menghancurkan Benua Dodi. Singkat cerita, setelah pertempuran ini, cedera Xiaoyan yang tidak terlalu serius pada saat ini telah pulih sepenuhnya. Tetapi, klon iblis keabadian pada saat ini masih tidak dapat bergerak. Xiaoyan juga bahkan telah membawa klon iblis keabadian ke pagoda pemurnian untuk diperbaiki. Tetapi, meskipun begitu, pada saat ini Xiaoyan menghala nafas karena baik Benua Dodi maupun Benua Dodi pada akhirnya tidak rusak parah akibat krisis dari pertempuran yang baru saja terjadi. Di Xiaomansian, pada akhirnya Xiaoyan mengundang Lei Bai dan Wu Tianyu untuk berbincang-bincang. Sambil meminum teh, mereka memulai perbincangan santai. Xiaoyan juga pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua karena telah membantu Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Lei Bai segera berkata sambil tersenyum bahwa mereka juga hanya mengikuti perintah. Xiaoyan sedikit terkejut dan bingung sebelum akhirnya bertanya dengan sedikit ragu apa yang dimaksud dengan sebuah perintah. Lei Bai segera menjelaskan bahwa mereka mematuhi perintah yang telah dikeluarkan oleh yang mulia ratu, yakni istri Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menerima gelar dari yang mulia. Gelar ini mengacu pada orang terkuat di dunia sensi dan bukan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar lemah. Xiaoyan juga pada akhirnya segera mengoreksi perkataan dari Lei Bai yang baru saja keluar. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan hanyalah reinkarnasi dari yang mulia. Oleh karena itu, pada saat ini saudara Lei Bai cukup memanggil Xiaoyan dengan namanya. Adapun mengenai gelar seperti yang mulia benar-benar masih jauh dari jangkauan Xiaoyan. Yang mulia ratu juga istri yang mulia dan bukanlah istri dari Xiaoyan. Lei Bai pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan rasa ingin tahu mengenai hal tersebut. Lei Bai berkata bahwa ia sesungguhnya mengetahui hal tersebut. Tetapi hubungan di antara Xiaoyan dan yang mulia ratu. Sebelum sempat Lei Bai menyelesaikan perkataannya, Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan adalah Xiaoyan. Yang mulia ratu adalah istri dari yang mulia dan bukan istri Xiaoyan. Lei Bai pada saat ini sedikit menghelat nafas sebelum akhirnya berkata. Tetapi ia telah melihat bahwa yang mulia ratu telah sangat banyak melukis semua gambaran Xiaoyan. Itulah mengapa ketika ia bertemu dengan Xiaoyan, ia sesungguhnya merasa sangat familiar. Lei Bai pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan tidak ingin lagi terjerat pada topik ini. Xiaoyan segera berkata bahwa ia pada saat ini memiliki pertanyaan untuk ditanyakan. Kali ini aliansi Doshian sudah mengetahui tentang kehampaan di mana benua Tuli berada. Oleh karena itu ia ingin tahu apakah ada cara untuk menyembunyikan kehampaan agar tidak dapat ditemukan. Lei Bai dan Wu Tian Yu terdiam sejenak setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Lei Bai sedikit mengerutkan kening dan tampak sedang berpikir. Sementara itu Wu Tian Yu pada saat ini langsung menjawab dan berkata bahwa itu tidak bisa disembunyikan. Tetapi meskipun begitu kehampaan ini akan bisa untuk dipindahkan. Dan selama bergerak dengan tidak teratur bahkan aliansi Doshian akan kesulitan untuk mengunci posisinya. Xiaoyan pada saat ini memiliki mata berbinar dan lanjut bertanya apakah ada cara untuk memindahkannya. Wu Tian Yu sedikit mengangguk dan berkata perlahan bahwa caranya tidaklah sulit. Mereka cukup membentuk sebuah formasi tetapi hal tersebut membutuhkan sumber daya ruang untuk memilih arahnya sendiri. Selain itu ada juga permasalahan besar lainnya yakni mengenai arah dari pergerakannya. Begitu memasuki alam lain mungkin saja benua itu benar-benar akan segera diserang. Xiaoyan pun sedikit terdiam setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Wu Tian Yu. Xiaoyan pada saat ini memikirkan mengenai alam yang berada di sekitar benua Dodi. Ada beberapa alam seperti istana surgawi, alam dewa darah, istana surgawi, leiyang, dan bahkan alam lainnya. Alam-alam ini benar-benar telah ditekan oleh benua Dodi dan jika benua Dodi dapat terus bergerak menuju ke alam ini. Para penguasa alam ini tidak akan melakukan serangan dan tidak akan menolak. Mereka semua telah memberikan esensi darah jiwanya kepada Xiaoyan dan tentu saja mereka tidak akan berani membantah. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya memancarkan tatapan yang penuh dengan rasa terima kasih kepada Wu Tian Yu. Xiaoyan lanjut berkata bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya kepada senior apakah senior bisa mengatur formasi tersebut. Wu Tian Yu pada saat ini mengangguk menyetujui perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya lanjut mengucapkan terima kasih dan menanggukkan tangannya kepada Wu Tian Yu. Untuk sementara waktu hal ini akan memecahkan keamanan dari benua Dodi. Tetapi dalam jangka panjang jika Xiaoyan benar-benar ingin menyelesaikan krisis di benua Dodi. Xiaoyan harus segera mengambil kembali aliansi Doshan dan mengatur ulang semua peraturan yang ada. Jika Xiaoyan benar-benar telah mengendalikan akar dari aliansi Doshan. Maka hal ini benar-benar akan bisa segera diselesaikan sepenuhnya. Namun untuk melakukan hal ini masih ada Jin Tai Wei yang kekuatannya terlalu kuat. Bahkan pada saat itu klon dewa asli saja benar-benar tidak bisa melawannya dengan kekuatan fisik miliknya yang kuat. Dapat dikatakan bahwa jika Xiaoyan ingin merebut kembali aliansi Doshan maka Jin Tai Wei adalah kuncinya. Jika Xiaoyan ingin menghabisi Jin Tai Wei maka Xiaoyan benar-benar harusnya segera mungkin melangkah menuju ke tingkat keabadian. Selain itu tentu saja ada cara lain dengan membiarkan Xiaoyan memiliki sembilan klon yang sangat kuat. Melalui teknik penggabungan tubuh bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa mengalahkan Jin Tai Wei. Tetapi meskipun begitu cara-cara ini benar-benar masih membutuhkan banyak waktu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar kebingungan dan mencari cara bagaimana agar Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini berpikir, Lei Bai pada akhirnya segera dengan sedikit ragu mulai bertanya kepada Xiaoyan. Lei Bai bertanya bukankah yang mulia telah merebut tubuh dari leluhur iblis keabadian? Dengan kekuatan fisik dari leluhur iblis keabadian seharusnya sangat mungkin untuk bisa mengalahkan Jin Tianlong dalam pertempuran sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan mulai menjawab pertanyaan dari Lei Bai. Xiaoyan berkata bahwa tubuh dari leluhur iblis keabadian memang sangat kuat. Tetapi hal itu hanya berlaku dalam kondisi puncak miliknya. Barulah setelah mengambil tubuhnya, Xiaoyan mengetahui bahwa tubuh dari leluhur iblis keabadian ini benar-benar telah rusak. Ketika ia bertarung pada saat sebelumnya, ia benar-benar sudah hampir mencapai batasnya dan tubuhnya dalam keadaan hancur. Oleh karena itu, ia benar-benar tidak memiliki kemampuan bertarung yang kuat seperti apa yang telah diprediksi oleh Xiaoyan. Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan heran. Sementara itu, ketika membahas mengenai klon iblis keabadian, Xiaoyan pada saat ini segera teringat sesuatu. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada keduanya bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah senior mengetahui alam mana di dunia sensi yang memiliki alkemis terkuat. Atau mungkin senior tahu dimanakah ada ramuan yang dapat memperbaiki tubuh? Mendengar apa yang baru saja dipertanyakan oleh Xiaoyan, Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini berkata serempak ketika menyebutkan Istana Surgawi Pengobatan. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan menggumamkan nama Istana Surgawi Pengobatan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama ini. Sementara itu, Lei Bai pada saat ini mengangguk dan mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Lei Bai berkata bahwa Istana Surgawi Pengobatan ini terletak di kehampaan selatan. Ini juga adalah ruang yang independen dan dikatakan bahwa alkemis terkuat di dunia sensi berkumpul bersama. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan ramuan ajaib dan jika Xiaoyan menginginkan ramuan tersebut, Xiaoyan bisa pergi ke tempat tersebut untuk mendapatkannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan kembali mengerutkan kening dan menggumamkan kehampaan selatan. Lei Bai pun lanjut menjelaskan bahwa kehampaan selatan adalah lautan kehampaan terbesar di antara empat lautan kehampaan. Tempat ini berisikan banyak alam dan meskipun terkenal dengan terbagi menjadi lima alam superior, nyatanya di tempat tersebut masih banyak alam yang kuat yang tidak kalah dengan lima alam superior. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini sedikit merenung mengenai rencana awal Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa setelah mendapatkan jantung guntur, perhentian berikutnya adalah Xiaoyan yang akan pergi ke dunia bawah untuk mencari semua orang dari tim Fearless. Namun dengan situasi saat ini, Xiaoyan benar-benar ragu-ragu dengan rencana tersebut. Dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini, bahkan jika Xiaoyan telah kembali mendapatkan orang-orang dari tim Fearless, selanjutnya apakah Xiaoyan akan bisa melindungi mereka atau merugikan mereka? Selain itu, karena kelemahan Xiaoyan ini juga, Xiaoyan benar-benar hampir menghancurkan Banu Ado Di. Tapi, memikirkan hal ini, Xiaoyan menyadari bahwa dengan menjadi kuat sekarang adalah kunci sebenarnya yang harus dituju oleh Xiaoyan. Setidaknya Xiaoyan sekarang benar-benar membutuhkan kekuatan dari klon iblis keabadian. Oleh karena itu, memulihkan klon iblis keabadian benar-benar menjadi prioritas utama bagi Xiaoyan. Setelah memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya Xiaoyan harus pergi dan melihat-lihat mengenai Istana Surgawi Pengobatan. Sementara itu, di sisi lain, pada saat ini Wu Tianyu memandang ke arah Xiaoyan dengan perasaan ingin tahu. Setelah membahas mengenai Istana Surgawi Pengobatan, Wu Tianyu sedikit menyadari sesuatu. Sosoknya pada akhirnya bertanya kepada Xiaoyan, apakah Xiaoyan juga merupakan seorang alkemis? Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan singkat bahwa Xiaoyan hanyalah seorang alkemis biasa. Wu Tianyu pada akhirnya menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya sedikit mengerutkan kening dan lanjut berbicara kepada Xiaoyan. Wu Tianyu pada saat ini tampaknya benar-benar percaya bahwa Xiaoyan hanyalah seorang alkemis binasa. Wu Tianyu berkata bahwa dengan tubuh seperti klon iblis keabadian, ia khawatir akan dibutuhkan seorang alkemis yang kuat untuk menyempurnakan ramuan. Bahkan jika Xiaoyan pergi ke tempat tersebut dan bahkan jika Xiaoyan memiliki resepnya, itu benar-benar akan menjadi hal yang sangat rumit. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum dan tidak menanggapi perkataan dari Wu Tianyu. Sementara itu, Lei Bai menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa sejujurnya kebetulan mereka akan pergi ke kehampaan selatan kali ini. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya apakah mereka juga ingin pergi ke istana surgawi pengobatan. Lei Bai menggelengkan kelapanya dan segera sedikit menjelaskan. Lei Bai berkata bahwa sepertinya kali ini mereka harus menyelesaikan beberapa permasalahan terlebih dahulu. Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya dan setelah merenung sejenak, Xiaoyan berbisik apakah mereka akan menghabisi penyusup. Lei Bai pada saat ini sedikit serius dan lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa pada saat ini yang lebih menakutkan adalah pemberontakan. Xiaoyan pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya, sementara Lei Bai pada saat ini seolah-olah teringat sesuatu. Lei Bai lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa sekarang mereka akan mengurus hal-hal yang harus mereka urus. Sebagai reinkarnasi dari yang mulia, tugas terpenting Xiaoyan pada saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Ada tempat yang bagus untuk Xiaoyan berlatih di kehampaan selatan yang bisa dituju oleh Xiaoyan. Selain itu, beruntung dalam waktu seribu tahun ini merupakan waktu pembukaan dari tempat tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya Xiaoyan segera pergi dan mendatangi tempat tersebut. Setelah selesai berbicara, Lei Bai pada saat ini segera menoleh ke arah Wu Tianyu. Lei Bai lanjut berkata bahwa Wu Tianyu juga terkenal karena tempat ini kekuatan tempurnya masih menempati peringkat pertama di antara mereka sampai hari ini. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai, Wu Tianyu pada saat ini segera mulai berbicara dengan heran. Wu Tianyu bertanya kepada Lei Bai apakah ia memerintahkan Xiaoyan untuk pergi ke surga pembunuhan. Melihat Wu Tianyu yang terheran-heran dan memiliki ekspresi terkejut pada saat ini, Lei Bai bertanya apakah ada permasalahan. Wu Tianyu pada akhirnya dengan mata serius pada saat ini segera membalas perkataan Lei Bai. Wu Tianyu menjelaskan bahwa tentu Lei Bai tahu tempat itu tidak dapat diakses oleh orang biasa. Lei Bai segera memandang ke arah Wu Tianyu dengan tatapan yang sangat aneh dan bertanya apakah menurut Wu Tianyu reinkarnasi yang mulia adalah orang biasa. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai pada saat ini, Wu Tianyu kembali mengerutkan keningnya. Sosoknya segera berkata bahwa akan lebih baik bagi Xiaoyan mencari keajaiban daripada mendatangi tempat surga pembunuhan. Meskipun tempat keajaiban akan dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui, keajaiban itu tidak akan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan tempat surga pembunuhan. Lei Bai pada akhirnya segera mengerutkan kening sebelum akhirnya segera lanjut berbicara kepada Wu Tianyu. Lei Bai menjelaskan bahwa mereka berdua sama-sama tahu bahwa cara yang tercepat untuk meningkatkan kekuatan selain dari sumber daya adalah dengan menghadapi pertempuran yang lebih ekstrim. Konsistensi keduanya di tempat pembunuhan surgawi ini benar-benar sangat baik untuk pelatihan dan peningkatan. Terlebih lagi dengan kemampuan saudara Xiaoyan, menurut Lei Bai tempat tersebut benar-benar sangat cocok untuknya. Wu Tianyu pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan masih merasa bahwa kemampuan bertempur Xiaoyan sangat rata-rata. Dengan begitu, maka ia tidak akan bisa beradaptasi di tempat seperti surga pembunuhan. Wu Tianyu pada akhirnya kembali berbicara dengan ekspresi yang pada saat ini semakin serius. Wu Tianyu menjelaskan tetapi Lei Bai tentu tahu bahwa tidak ada yang kalah melainkan mokat di tempat tersebut. Seseorang akan benar-benar menghadapi penerobosan dan pengepungan sepenuhnya. Yang ada di tempat tersebut adalah pembantaian dan hanya ada hidup dan mokat di dalam pertempuran. Lei Bai belum pernah berpartisi sapi di dalamnya. Oleh karena itu, pada saat ini ia menyarankan Xiaoyan untuk tidak melakukan hal tersebut. Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia, sebaiknya Xiaoyan jangan pergi ke surga pembunuhan. Satu-satunya alasan adalah karena tempat tersebut benar-benar terlalu berbahaya. Mendengar hal tersebut, Lei Bai pada saat ini tidak terus berbicara. Terlebih lagi, memang seperti apa yang dikatakan oleh Wu Tianyu, Lei Bai belum pernah berada di tempat tersebut. Lei Bai hanya tahu bahwa ketika Wu Tianyu keluar dari tempat tersebut, Kekuatannya telah meningkat dengan sangat pesat. Oleh karena itu, keputusan pada saat ini berada di tangan Xiaoyan sendiri. Lei Bai pada akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan, sementara Xiaoyan pada saat ini mencubit dagunya seolah-olah sedang berpikir. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya Xiaoyan agak tertarik kepada tempat tersebut. Oleh karena itu, bagaimana caranya Xiaoyan bisa berpartisi sapi ke tempat tersebut? Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah memutuskan untuk datang ke tempat surga pembantaian. Permasalahan yang paling mendesak Xiaoyan pada saat ini adalah mengenai kekuatan. Yang Xiaoyan butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meskipun tempat tersebut kejam dan berbahaya, Tetapi hanya dengan terus mendorong dirinya sendiri, barulah Xiaoyan akan bisa meningkat. Sementara itu di sisi lain, Butian Yu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan matanya yang menyipit. Sosoknya lanjut berkata bahwa dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, Xiaoyan pasti akan mokat di dalam. Xiaoyan pada saat ini masih terus bersikukuh, sementara Lei Bai pada saat ini hanya bisa terdiam memandang ke arah kedua sosok tersebut. Keduanya pada saat ini saling gontok-gontokan dan tidak ada yang saling menyerah. Namun setelah beberapa saat, pada akhirnya Butian Yu benar-benar berhenti setelah menyadari bahwa semua keputusan berada di tangan Xiaoyan. Setelah mengakhiri perdebatan ini, pada akhirnya Lei Bai juga pada saat ini segera menghala nafas. Selanjutnya pada saat ini, Butian Yu segera berkata bahwa misi dari yang mulia ratu telah selesai. Oleh karena itu sudah waktunya bagi mereka pergi dan mereka tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Melihat Butian Yu yang dalam kondisimu tidak baik, Lei Bai pada saat ini hanya bisa mengangguk dan perlahan-lahan berdiri. Lei Bai segera menanggukkan tangannya ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Mereka akan kembali bertemu di masa depan dan ia berharap Xiaoyan akan berhasil mencapai tujuannya. Setelah mengatakan hal tersebut, pada akhirnya kedua sosok pada saat ini segera menghilang. Ketika sosok ini muncul kembali, mereka sudah menaiki bahtera. Selanjutnya tanpa banyak penundaan, bahtera pun segera berubah menjadi asap dan menghilang dari benua Dodi. Setelah Lei Bai dan Wu Tian yuk pergi, Xiaoyan pada saat ini datang ke tempat pelatihannya. Luka Xiaoyan pada saat ini lebih serius daripada apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Setelah menelan ramuan yang dimurnikan oleh Xiaoyan, Xiaoyan pada akhirnya membaik secara signifikan. Trauma pada jiwanya juga pada saat ini berangsur-angsur pulih. Namun luka di tubuh fisiknya pada saat ini tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Xiaoyan juga telah menyempurnakan beberapa ramuan lagi untuk memulihkan tubuh Xiaoyan. Dengan usaha keras dari Xiaoyan, pada akhirnya sosok senior Xiaoyan terbangun. Ketika sosoknya membuka mata, ia pada saat ini melihat sosok Xiaoyan di hadapannya. Kewaspadaan di matanya pada akhirnya menghilang. Sosoknya perlahan-lahan duduk dan bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Bagaimanapun Xiaowu Tian telah menerima Xiaoyan sebagai muridnya dan ia benar-benar harus melindungi murid sama tawayangnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengucapkan terima kasih. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. Xiaoyan juga telah memberitahu Xiaoyan bahwa Xiaowu Tian telah melindungi Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya. Senior bahkan tidak peduli terhadap nyawanya sendiri. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhutang nyawa pada senior. Xiaowu Tian pada akhirnya menghelak nafas mendengar keberadaan dari Xiaoyan yang pada saat ini telah baik-baik saja. Namun sesaat kemudian sosoknya segera teringat kepada Bai Xing Yu yang begitu kuat sehingga Xiaowu Tian benar-benar tidak bisa melawan. Xiaowu Tian pun menghelak nafas dan berkata bahwa Xiaoki adalah muridnya dan ia harus melindunginya dengan nyawanya sendiri. Namun sangat disayangkan kehidupan lama ini benar-benar terlalu lemah. Oleh karena itu Xiaowu Tian benar-benar tidak mungkin akan bisa melindunginya. Xiaowu Tian pada akhirnya segera mengganti topik pembicaraannya dan bertanya dimanakah orang-orang dari aliansi dosian itu? Mendengar hal tersebut Xiaowu Tian segera tanpa basa-basi menjelaskan bahwa Xiaowu Tian telah membunuh mereka semua yang perlu dibunuh. Sisanya dibiarkan pergi dan mereka tidak akan menjadi permasalahan lagi di masa depan. Xiaowu Tian seketika langsung menatap ke arah Xiaowu Tian dengan penuh keterkejutan. Xiaowu Tian pun segera bertanya apakah Xiaowu Tian telah menghabisi mereka semua. Xiaowu Tian pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia secara pribadi telah menghancurkan binatang jahat yang ingin merebut Xiaowu Qi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaowu Tian, Xiaowu Tian pada saat ini tiba-tiba terdiam sejenak. Setelah hening beberapa saat Xiaowu Tian pada akhirnya menghelak nafas dan lanjut mulai berbicara. Xiaowu Tian berkata bahwa dalam waktu sesingkat itu ia tidak menyangka Xiaowu Tian telah tumbuh ke tingkat yang begitu menakutkan. Mendengar hal tersebut Xiaowu Tian pada saat ini sedikit menghelak nafas dan mulai lanjut berbicara. Xiaowu Tian berkata bahwa mungkin Xiaowu Tian bisa dianggap sebagai orang yang kuat di benua Dodi. Tetapi jika melihat seluruh lautan kehampaan di seluruh dunia Sensi, dengan kekuatannya saja ia benar-benar tidak cukup kuat. Jika tidak adanya bantuan kali ini Xiaowu Yan khawatir bahkan Xiaowu Yan tidak akan mampu melindungi benua Dodi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaowu Yan pada saat ini Xiaowu Tian seketika tertegun. Sementara itu Xiaowu Yan pada akhirnya segera menceritakan mengenai semuanya kepada Xiaowu Tian. Setelah berbicara panjang lebar Xiaowu Yan pada saat ini segera teringat sesuatu. Setelah Xiaowu Yan kembali Xiaowu Yan bisa merasakan bahwa aura King Lin benar-benar menghilang begitu juga dengan Cailin. Xiaowu Yan belum sempat menanyakan permasalahan ini kepada Xiaowu Tian ketika pada saat sebelumnya Xiaowu Yan kembali ke benua Dodi. Xiaowu Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang masih ingin Xiaowu Yan tanyakan kepada senior. Xiaowu Yan ingin bertanya apakah King Lin telah meninggalkan benua Dodi. Xiaowu Tian pun sedikit merenung mengenang semua kejadian yang telah berlalu di benua Dodi. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaowu Tian menjelaskan bahwa King Lin memang telah pergi. Xiaowu Yan pada saat ini terlihat sedikit gugup dan bertanya bagaimana caranya pergi. Apakah senior juga tahu kemanakah King Lin pergi dari benua Dodi. Xiaowu Tian yang masih terlihat mengenang pada saat ini segera menjawab bahwa Cailin lah yang telah membawanya pergi. Xiaowu Yan pada saat ini semakin terkejut dan terus bertanya kepada Xiaowu Tian. Setelah mendengar nama Cailin hal tersebut menunjukkan bahwa sepertinya tidak ada kecelakaan yang terjadi pada Cailin. Bahkan ia benar-benar kembali untuk menjemput King Lin dan membawanya pergi. Namun Xiaowu Yan pada saat ini sangat pemasaran dan lanjut bertanya kepada Xiaowu Tian. Xiaowu Yan bertanya apakah mereka memberitahu senior kemanakah mereka akan pergi. Xiaowu Tian tanpa bahasa basi segera menjelaskan bahwa mereka tidak mengatakan apapun kepada Xiaowu Tian. Ia juga tidak bertanya tetapi bah terak yang mereka tumpangi cukup mewah. Xiaowu Yan pada saat ini sedikit bingung dan lanjut bertanya apakah mereka tidak meninggalkan sesuatu apapun. Xiaowu Tian pada akhirnya mengagukan kelapaknya dan pada saat ini mengelurkan kelapak tangannya. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka meninggalkan selip batu giyok. Bersama dengan hal tersebut selip batu giyok pada saat ini segera muncul di atas tangan Xiaowu Tian. Xiaowu Yan pun segera mengambil selip batu giyok dan memasukkan kekuatan spiritual Xiaowu Yan ke dalamnya. Sesaat kemudian tiba-tiba kata dewa kuno segera muncul di benak Xiaowu Yan. Xiaowu Yan menghela nafas lega karena tampaknya Cailin dan King Lin benar-benar telah dilindungi oleh kuil kuno. Ketegangan di wajah Xiaowu Yan pada akhirnya segera menghilang memikirkan mengenai permasalahan ini. Dibandingkan dengan benua Dodi mereka benar-benar akan lebih aman di bawah perlindungan dari kuil kuno. Tampaknya ketika Xiaowu Yan sedang di dalam penyamaran yang mulia ratu telah mengurus hal-hal ini untuk Xiaowu Yan sendiri. Pada saat ini Xiaowu Yan tiba-tiba mengerti mengapa ia bisa menjadi istri yang mulia. Seperti kata pepatah, dibalik pria kuat pasti ada wanita yang berbudiluhur. Setelah mengetahui berita mengenai Cailin dan King Lin, satu-satunya hal yang tergantung di hati Xiaowu Yan akhirnya segera dikesampingkan. Pada saat ini setelah menyelesaikan permasalahan ini, Xiaowu Yan akan bisa lebih fokus pada pelatihannya. Xiaowu Yan juga telah mendapatkan informasi mengenai pelatihan peningkatan kekuatan ini dari Lei Bai. Namun sebelum menuju ke tempat surga pembunuhan ini, Xiaowu Yan masih harus membuat beberapa persiapan. Pertama-tama Xiaowu Yan harus pergi ke istana surgawi pengobatan untuk menemukan cara memulihkan klon iblis keabadian. Dengan klon iblis keabadian yang mencapai puncaknya, Xiaowu Yan mungkin akan bisa selamat dari tempat yang digambarkan oleh Wu Tianyu dengan sangat kejam. Pada akhirnya setelah menyelesaikan semua ini, Xiaowu Yan segera mengunjungi rekan-rekan lamanya satu demi satu. Tidak lama setelah Xiaowu Yan tinggal, Xiaowu Yan pada akhirnya benar-benar harus segera melanjutkan perjalanannya. Xiaowu Yan harus segera menembus level yang pada saat sebelumnya tidak bisa Xiaowu Yan capai. Secara alami, musuh yang akan dihadapi oleh Xiaowu Yan di masa depan benar-benar akan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, hanya dengan kekuatan Xiaowu Yan akan bisa mengimbanginya. Kali ini, Jin Tianlong benar-benar hampir menghabisi Xiaowu Yan dan semua ini membuat Xiaowu Yan kembali terbangun. Xiaowu Yan segera memiliki pemahaman baru mengenai kekuatannya sendiri. Kekuatan Xiaowu Yan jauh dari cukup dan setelah mengunjungi semua teman lamanya, Xiaowu Yan pada saat ini membawa bekal anggur merah dan teh yang enak. Pada akhirnya, Xiaowu Yan segera bergegas ke Fearless Arc begitu juga dengan Ding Yue dan Xia Zhenghui. Kali ini, Xiaowu Yan juga tidak lupa membawa Xiaoki setelah insiden sebelumnya. Xiaowu Yan memandangi benua Dodi dan Xiaowu Yan teringat ketika Wu Tianyu pergi. Ia telah mengatur formasi benua Dodi untuk mundur dari benua Dodi dan pergi berdekati benua lainnya. Xiaowu Yan juga telah memberitahu Xiaowu Tian dan menyerahkan semua esensi darah jiwa yang Xiaowu Yan miliki kepada Xiaowu Tian. Selain itu, setelah Xiaowu Yan memberikan pil, Xiaowu Tian juga pada saat ini merasa senang. Lautan bintang milik Xiaowu Tian pada saat ini bertambah dan dengan begitu maka Xiaowu Tian akan bisa melanjutkan pelatihannya. Selain itu, pada saat ini formasi juga akan mendorong benua Dodi menjauh dari tempat ini. Benua Dodi akan menuju ke tempat lainnya di mana alam-alam ini akan menyediakan sumber daya bagi benua Dodi. Oleh karena itu, Xiaowu Yan tidak perlu khawatir mengenai kekurangan sumber daya di benua Dodi. Xiaowu Yan juga telah mencoba memasang susunan teleportasi di benua Dodi. Meskipun dalam jarak yang sangat jauh, kemungkinan hal ini tidak akan berhasil. Tetapi Xiaowu Yan hanya bisa mencoba melakukan hal yang terbaik terhadap benua Dodi. Dengan adanya susunan teleportasi, maka Xiaowu Yan benar-benar akan segera bisa bergegas menuju ke benua Dodi. Pada akhirnya, batera Xiaowu Yan pada saat ini segera melesat meninggalkan benua Dodi. Setidaknya diperlukan waktu 100 tahun untuk Xiaowu Yan bisa sampai ke istana surgawi pengobatan. Xiaowu Yan pada saat ini menghelak nafas dan mulai merilekskan perasaannya setelah krisis yang pada saat sebelumnya dialami oleh Xiaowu Yan. Terima kasih telah menonton!